Intro Bakal calon wakil presiden Mahfud MD curhat soal baju putih yang dikenakan untuk mendaftar ke KPU hari ini Mahfud mengaku, baju yang ia kenakan adalah baju yang sudah disiapkan untuk mendaftar ke KPU pada pemilu 2019 lalu Namun, gagal digunakan karena namanya tergeser oleh Ma'ruf Amin sebagai cawapres mendampingi Jokowi Dodo Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat berpindato julang pendaftaran cawapres cawapres ke KPU Di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat Kamis 19 Oktober Saudara sekalian akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi hari ini saya memakai baju putih Yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar Dalam kesempatan yang sama, Menko Pohlukam itu juga mengingatkan bahwa lokasi tempat deklarasinya siang ini Yakni Tugu Proklamasi Merupakan tempat Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia Menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia Untuk itu, ia dan pasangan cawapresnya Genjar Pranowo Mengajak simpatisan untuk terus berjuang bersama Mencapai kesatuan negara RI yang bermartabat Menyatakan kemerdekaan itu, kita berharap kemerdekaan kita adalah merdeka yang bermartabat Bukan merdeka yang tidak bermartabat dan dijadikan permainan oleh kekuatan-kekuatan lain Lalu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, artinya kita akan terus berjuang Berjuang dan berjuang untuk mencapai negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka Bersatu, berdaulat, adil dan makmur Terima kasih telah menonton!